Huff, kalian semua mengandalkan kekuatan luar. Binggo tiba-tiba memandang Ningki dan mencibir. Dia dengan sengaja melirik fire kilin yang tergeletak di kaki Ningki dan kemudian melangkah pergi bersama keajaiban Rust Frost Giant. Jangan beri aku kesempatan, atau aku tidak akan membiarkanmu kembali ke rumah. Ningki berkata dengan transmisi suara ringan. Binggo terhuyung dan menoleh untuk melihat Ningki dengan canggung. Kemudian, dia berbalik dan pergi dengan ekspresi muram. Kali ini, langkah kakinya jauh lebih cepat dari sebelumnya. Ancaman terang-terangan Ningki membuat Binggo sedikit bingung. Dia tidak tahu apa temperamen Ningki, tapi Ningki hanyalah seorang raja abadi. Dia mungkin tidak tahu banyak tentang aturan tersembunyi di lingkaran Daokuera Ying Rilem. Namun, dia memiliki makhluk roh Daokuera Ying Rilem tahap akhir. Alam mistik Shen Luo belum pernah ada sebelumnya. Itu seperti seorang anak kecil yang memegang pedang. Tidak ada yang tahu siapa yang akan dia tebas selanjutnya. Adegan ini dilihat oleh para penggarap Daokuera Ying Rilem lainnya. Mereka penasaran. Apa yang dikatakan Ningki hingga Binggo yang selama ini sombong terlihat begitu menyedihkan. Raja hutan belantara agung, nama saya Jian Suanji. Anda harus mengenal saya. Saya dengar Anda bermusuhan dengan ras banteng langit. Jika Anda dapat mengatasinya, cobalah untuk menyelesaikannya. Sage agung banteng langit berteman dengan sage pedang dari rasku. Jian Suanji tiba-tiba berjalan di depan Ningki dan tersenyum. Dengan itu, dia berbalik dan pergi tanpa menunggu jawaban Ningki. Keajaiban ras pedang sage yang dibawakan Jian Suanji terasa aneh. Mereka tidak tahu mengapa Jian Suanji secara khusus mengingatkan Ningki. Setelah itu, para penggarap Rilem Daokuera Ying lainnya menganggup ke arah Ningki dengan ramah dan pergi satu demi satu. Bahkan para penggarap Rilem Daokuera dari klan besar yang meremehkan Ningki mengubah pendapat mereka tentang dia. Tidak peduli apa, fakta bahwa Wang Chou bisa mengeluarkan boneka Daose Eking Rilem tahap awal pasti ada hubungannya dengan Ningki. Sebelumnya, belum pernah ada boneka setingkat ini di alam mistik Senluo. Hanya berdasarkan poin ini, tidak ada yang berani meremehkan Ningki. Beberapa pembudidaya alam pencarian Dao bahkan diam-diam berencana mencari kesempatan untuk bertanya kepada Ningki apakah mereka bisa membeli boneka seperti itu. Jika mereka punya kesempatan, mereka akan bertanya pada Ningki apakah mereka bisa membeli boneka seperti itu. Tidak lama kemudian, ketika Ningki memimpin semua orang kembali ke halaman kecil, Jiangbuksu dan talenta tertinggi lainnya akhirnya tidak dapat menahannya lebih lama lagi dan mulai berteriak. Teriakan mereka terdengar sangat jauh sehingga ras alien di dekatnya pun dapat mendengarnya. Penjahat yang mabuk kesuksesan. Seseorang mengutup dalam hatinya. Saudara Ning, saya tidak menyangka bahwa Anda memiliki harta karun ilahi seperti itu. Ini adalah boneka alam permintaan Dao tahap awal. Dan dari apa yang saya lihat, boneka ini tidak terlihat lemah. Wang Chow memandang Mo Wei dengan wajah penuh kekaguman. Tatapannya yang berapi-api membuatnya tampak seperti ingin menelan Mo Wei utuh. Apa yang akan terjadi jika Anda melihat naga persenjataan ilahi Dube dan jenderal ilahi keajaiban perkasa? Ningki mencibir dalam hatinya, lalu berkata sambil tersenyum tipis, Saudara Wang, tebakanmu benar. Semua boneka yang aku sempurnakan memiliki kecerdasan, dan mereka tidak lebih lemah dari orang biasa. Mereka bahkan mungkin lebih kuat dari orang biasa. Misalnya, kecerdasan Lin Yuqing tidak bisa dibandingkan dengan penjaga tinta ini. Apa? Semua orang memandang Mo Wei dengan heran. Pada saat ini, Mo Wei, yang selalu memasang wajah datar, tiba-tiba menyeringai. Tuan, Anda terlalu memuji saya. Sebenarnya, masih banyak hal yang harus saya pelajari. Ia benar-benar memiliki kesadarannya sendiri. Apakah ini masih bisa disebut boneka? Bukankah ini makhluk jiwa? Apakah kamu bodoh? Makhluk jiwa biasa tidak memiliki kesadarannya sendiri. Kalau tidak, bagaimana mereka mengendalikannya? Luar biasa, luar biasa. Saudara Ning, saya ingin tahu apa hubungan Anda dengan sekte boneka yang telah dimusnahkan oleh seseorang. Wang Chow terkejut. Sekte boneka, seharusnya tidak ada hubungan apapun. Ning Ki tersenyum. Itu benar, ini pasti teknik boneka dari alam Senluo. Wang Chow langsung tercerahkan, dan dia semakin yakin dengan latar belakang Ning Ki. Akan sangat bagus jika ada lebih banyak lagi. Jika mereka memimpinnya, umat manusia mungkin akan menempati posisi pertama dalam turnamen keajaiban ras suci ini. Wang Chow tiba-tiba berkata dengan ekspresi kasihan. Kalau hanya ada satu wayang, berarti sudah terekspos. Semua orang tahu bahwa boneka ini, milik Wang Chow. Jika diberikan kepada muridnya, itu melanggar aturan. Jika tidak, jika ketiga ras suci menganugerahkan conatenumino stressor, atau jika ras asing lainnya mengikutinya, turnamen prodigi ras suci tidak akan ada artinya. Kecuali jika barang-barang ini awalnya milik para murid yang berpartisipasi. Ini saran yang bagus. Kalau begitu, menurutku kita bisa berpartisipasi dalam turnamen keajaiban ras suci ini sebagai dalang. Ning Ki tersenyum. Semua orang tercengang. Wang Chow sepertinya memikirkan sesuatu, dan dia memandang Ning Ki dengan tidak percaya. Saudara Ning, maksudmu. Dia menghirup udara dingin di dalam hatinya, tidak berani mempercayai tebakannya sendiri. Ayo keluar. Ning Ki melambaikan tangannya dengan lembut, dan sembilan sosok muncul di sampingnya. Semuanya duri darah. Untuk pertarungan yang hanya melibatkan eksistensi setingkat kaisar, selama duri darah masih ada, mereka akan berhasil. Tidak diperlukan naga persenjataan Dewa Dube dan Jenderal Keajaiban Perkasa. Ini. Jiang Buksudan yang lainnya memandangi sembilan duri darah itu dengan kaget. Samar-samar mereka bisa merasakan aura yang mirip dengan penjaga tinta dari duri darah ini. Itu semua boneka. Dan mereka semua adalah boneka Daokuera Ying tahap awal. Kekuatan Great Wilderness King begitu menakutkan. Dia tidak hanya memiliki binatang spiritual Daokuera Ying Rilem tahap akhir, tetapi dia juga memiliki 10 boneka Daokuera Ying Rilem tahap awal. Baru pada saat itulah semua orang menyadari bahwa pemahaman mereka tentang Ning Ki terlalu dangkal. Satu untuk kalian masing-masing. Mulai hari ini dan seterusnya, kami adalah dalang. Mengerti? Ning Ki tersenyum tipis. Jiang Buksudan yang lainnya sangat bersemangat. Begitu saja, mereka menjadi kultifator pada tahap awal Daokuera Ying Rilem. Jangan terlalu memikirkannya. Setelah kompetisi berakhir, boneka-boneka ini akan kembali ke tempat asalnya. Karena umat manusia kita sudah lama tidak berpartisipasi dalam pertempuran kebanggaan surga wiras suci, kita mungkin juga kita akan mengejutkan dunia dengan satu prestasi brilian. Tapi, Anda harus ingat bahwa boneka juga merupakan objek eksternal. Beraninya kamu menggangguku. Ning Ki tersenyum. Jiang Buksudan para jenius lainnya perlahan-lahan menjadi tenang. Mereka tersenyum masam dan mengepalkan tinju ke arah Ning Ki, Terima kasih, Raja Hutan Belantara Agung, atas ajaranmu. Baru saja, mereka benar-benar berpikir bahwa mereka dapat mengandalkan boneka-boneka ini untuk mendominasi dunia. Wajah Wang Chau juga menunjukkan sedikit rasa malu. Dia diam-diam mengubah topik pembicaraan agar tidak ketahuan oleh Ning Ki. Hari berikutnya. Ning Ki dan yang lainnya tidak menghadiri upacara suku naga. Ketika Long Baicuan melihat ini, dia tidak mengatakan apapun. Karena dia, Dragon Rise Mountain telah dikalahkan di tangan manusia. Malam itu, Long Baicuan telah dipanggil oleh Patriark Dragon Rise Mountain dan dimarahi dengan baik. Bahkan jika dia tidak melihat Ning Ki hari ini, dia tidak akan memiliki kedamaian dan ketenangan. 3.222 Energi spiritual yang sangat padat Wang Chau berseru kaget saat dia keluar dari formasi teleportasi dan mengamati sekeliling. Jiang Buksu dan keajaiban lainnya tanpa sadar menarik napas dalam-dalam, dan tingkat kultivasi mereka tampaknya segera meningkat. Kepadatan energi spiritual di sini melampaui imajinasi mereka. Pantas saja ketiga klan suci selalu berada di atas seratus ras. Dengan tempat seperti itu, selama mereka mengatur keajaiban untuk dibudidayakan di sini, siapa yang bisa mengejarnya? Ning Ki tersenyum Tempat paling biasa di alam mistik Dewa Luo sudah memiliki energi spiritual beberapa tingkat lebih tinggi daripada tempat dengan energi spiritual terpadat di dunia surgawi. Selain itu, ada banyak tempat dengan energi spiritual yang padat di alam mistik Dewa Luo yang dapat dikembangkan oleh para ahli ajaib dan leluhur. Namun, tempat-tempat itu tidak berarti apa-apa jika dibandingkan dengan tempat ini. Ada perbedaan setidaknya tujuh level. Ekspresi Wang Chow dan yang lainnya terlihat oleh ras asing lainnya, dan sedikit ejekan muncul di mata mereka. Manusia tetaplah manusia. Bahkan dengan Ning Ki, Raja Hutan Belantara Agung, manusia lainnya masih sama seperti sebelumnya, keberadaannya lebih rendah. Saudara Ning, ini adalah tempat perburuan dari tiga klan suci. Kudengar ukuran tempat ini sebanding dengan seluruh alam mistik Dewa Luo. Namun, ini hanya rumor, dan belum ada yang bisa memastikannya. Wang Chow mengirimkan suaranya. Tempat berburu klan suci. Ning Ki tercengang. Apa yang mereka buru? Wang Chow berkata dengan suara rendah, ada sejenis binatang bermutasi di sini. Mereka memiliki kecerdasan yang rendah, namun mereka sangat kuat. Mereka tidak hanya harus menghadapi semua keajaiban di turnamen keajaiban klan suci, namun mereka juga harus menghadapi untuk bertahan hidup di tangan binatang bermutasi ini. Sungguh sangat tragis. Saya mendengar bahwa binatang bermutasi terkuat bahkan sebanding dengan ketiga sage. Pemimpin suku berada di alam permintaan Dao yang sempurna. Ada binatang bermutasi yang begitu kuat, tapi mereka tidak punya kecerdasan. Ning Ki penasaran. Itu benar. Karena itu, ketiga klan suci dapat mengendalikan tempat perburuan klan suci. Jika tidak, jika binatang yang bermutasi memiliki kecerdasan, bahkan ketiga klan suci mungkin tidak dapat menekan mereka. Wang Chow menghela nafas. Apa nama binatang yang bermutasi ini? Ning Ki bertanya. Wang Chow dengan canggung tersenyum, menunjukkan bahwa dia tidak tahu. Dia hanya memiliki pemahaman dangkal tentang tempat perburuan ras suci dari beberapa rumor yang beredar. Adapun secara spesifik, dia tidak tahu. Melihat ini, Ning Ki melihat sekeliling. Susunan teleportasi terletak di tempat yang tampak seperti arena Roma Wikuno. Ada dua susunan teleportasi serupa lainnya, dan kedua susunan teleportasi tersebut sudah diisi dengan tim. Termasuk pihak Ning Ki, ada sekitar 30 tim. Tampaknya setiap tim memiliki setidaknya 5 atau 6 orang, sedangkan tim yang lebih besar beranggotakan puluhan orang. Bahkan ada beberapa tim yang beranggotakan ratusan orang. Saudara Ning, selain dari tiga klan suci, tim-tim itu berada di peringkat tiga teratas dalam peringkat seratus ras. Apakah Anda melihat klan Dewa Titan? Hector, yang pergi ke dinasti Kebajikan Suci, hanyalah penjaga dewa dari dinasti Kebajikan Suci. Cabang terkecil dari klan Ilahi Titan. Mereka seharusnya tidak maju kali ini. Garis keturunan utama klan Dewatan memiliki total 3 pembudidaya alam pencarian dao tahap akhir yang menahan benteng. Kekuatan mereka jauh lebih kuat dari klan Banteng Langit. Wang Chow mentransmisikan. Ningki melihat sekeliling dan melihat sekelompok raksasa Titan yang sangat berotot. Jumlahnya ada sekitar seratus. Meskipun para Dewa Titan ini hanya berada di alam Kaisar Kekaisaran, aura mereka sebanding dengan klan Naga. Kultifator terkemuka Dewa Titan adalah kultifator dao seking rilem tahap akhir. Ini adalah kultifator alam pencarian dao tahap akhir pertama yang dilihat Ningki setelah datang ke alam mistik Dewa Luo, tidak termasuk kilin api. Mengikuti di belakang Dewa Titan adalah tim lain. Tim ini juga beranggotakan seratus orang, dan setiap pembudidaya berkepala kadal. Orang hanya bisa mengetahui jenis kelamin kadal dari detailnya. Itu adalah ras kadal Guntur, peringkat kedua dalam peringkat seratus ras. Mereka memiliki mistik bawaan, Guntur ilahi esensi surga. Harta karun biasa tidak dapat bertahan melawannya, dan kekuatannya sangat menakutkan. Wang Chow mentransmisikan. Ningki sedikit mengangguk. Posisi Dewa Titan dan ras kadal Guntur agak dekat. Mereka sepertinya telah keluar dari formasi teleportasi ras bermata tiga. Tata panningki tertuju pada tim terakhir yang terdiri dari seratus orang. Tim ini sebenarnya mirip dengan Zhuosuejun dan anggota spider race lainnya. Mereka semua terdiri dari kultifator perempuan. Namun, para pembudidaya perempuan ini tidak memiliki kaki. Mulai dari bawah pusarnya, mereka memiliki tubuh ular. Jika seseorang tidak melihat ke bawah dan hanya melihat ke atas, semuanya sangat indah. Kultifator terkemuka itu sama dengan Dewa Titan dan ras kadal Guntur. Mereka semua adalah kultifator daus eking rilem tahap akhir. Saudara Ning, mereka sepertinya adalah kultifator dari ras Nuwa. Wang Chow berkata dengan tidak yakin. Balapan Nuwa. Ekspresi Ningki sedikit berubah. Dalam legenda yang dia ketahui, Nuwa adalah eksistensi suci yang membentuk tanah untuk menciptakan manusia dan menggunakan batu untuk memperbaiki langit. Kultifasinya jauh lebih kuat daripada tiga yang murni. Bahkan monyet itu mungkin tidak sekuat dia. Dia kemungkinan besar adalah seorang kultifator langkah keempat. Penampilan anggota ras Nuwa ini mirip dengan orang suci Nuwa yang legendaris. Mungkinkah orang suci Nuwa adalah seorang kultifator dari ras Nuwa? Ningki berpikir dengan bingung. Guntur tua, Nona Yan Zen, sudah lama tidak bertemu. Kamu masih tetap cantik seperti biasanya. Kultifator alam pencarian daus tahap akhir dari Dewa Titan tersenyum pada mereka berdua. Bin Hamin, ku dengar kali ini kamu berusaha sekuat tenaga untuk memperebutkan tempat keempat. Di turnamen jenius klan suci sebelumnya, anak-anak di bawahku secara tidak sengaja mengalahkan Dewa Titan dan ras Nuwa. Kali ini, kami siap sepenuhnya. Tempat keempat pasti akan menjadi milik tander lisat raceh. Jangan berpikir untuk berkelahi denganku. Bagaimana dengan itu? Lei Yunz memandang kultifator Dewa Titan tahap akhir Daus Eking Rilem dengan senyum tipis. Lei Yunz, tempat keempat menjadi milik Balap Nuwa kali ini. Nyonya Yan Zen berkata dengan jelas. Penggarap alam pencarian daus lainnya memandang mereka bertiga dan tidak berani menyela. Namun, mereka mengutuk dalam hati mereka. Mereka sedang mendiskusikan tempat keempat saat mereka tiba. Mereka sama sekali tidak menganggapnya serius. Ningki melirik klan Nuwa beberapa kali lagi. Nona Yan Zen sepertinya merasakannya. Dia mengerutkan kening dan menatap Ningki. Ketika dia mengetahui bahwa Ningki hanyalah seorang dewa surgawi, sedikit rasa ingin tahu muncul di matanya. Kemudian, dia melihat Fire Unicorn yang sederhana berdiri di samping Ningki. Pencerahan muncul di matanya. Jelas, dia telah menebak latar belakang Ningki dari Fire Unicorn. Kali ini, selain banyak balapan asing yang belum pernah dia lihat sebelumnya, Ningki juga melihat tim balap banteng Longhon dan tim balap elf darah. Pada saat ini, di belakang anggota pencarian daudari Ras Blut Elf berdiri wanita ajaib yang dia lihat di wilayah Ras Banteng Longhon terakhir kali. Dia melihat tim Ningki dengan tatapan yang rumit. Kultifator alam pencarian daudari Ras Banteng Surgawi adalah seorang kenalan lama. Ketika Longhaitu melihat Ningki, wajahnya menjadi sangat dingin. Dia tidak takut Ningki akan menyerangnya saat ini. Ini adalah wilayah dari tiga klan suci. Selama otaknya tidak rusak, dia akan aman. 3.223 Itu tim Ras Manusia. Kelihatannya mereka tidak terlalu berpengaruh. Hanya ada tiga di alam kaisar kesempurnaan agung. Sangat jarang bagi mereka untuk mendapat kesempatan untuk maju. Kudengar Great Wilderness King memiliki hubungan yang baik dengan salah satu Valkyrie dari Ras Gagak Emas. Itu sebabnya Ras Iblis memberi mereka 10 slot. Yang Mulia Ular Emas, kali ini, Ras Ular Berbulu Anda tidak akan berada di posisi terbawah seperti beberapa kali sebelumnya. Ada Ras Manusia yang mendukung Anda dari belakang. Hahaha. Saat para penggarap alam pencarian daud berbicara, mereka memandang kelompok Ningki dengan mata sombong. Di saat yang sama, mereka menatap pria parubaya dengan ekspresi dingin. Itu adalah pencarian daudari Ras Ular Berbulu. Apakah kalian pernah melihat makhluk spiritual seperti itu? Apakah itu dari Ras Iblis? Ras. Menurutku tidak. Jika ya, mengapa Ras Iblis membiarkan Ras mereka diperbudak oleh Ras Manusia? Mereka pasti sudah lama mengubah Great Wilderness King menjadi abu. Selain Ningki, perhatian semua orang tertuju pada Fire Kilin. Adapun Wang Chow, Jiang Buxo, dan yang lainnya, mereka tidak menganggapnya serius. Saya mendengar bahwa Great Wilderness King menyebabkan keributan di perlombaan banteng langit dan membunuh banyak orang di tahap peralihan dari alam pencarian daud. Mungkin ada pertunjukan bagus untuk ditonton kali ini. Aneh, mengapa petapa banteng langit belum keluar dari pengasingannya? Dia telah ditindas sampai sejauh ini. Bisakah dia benar-benar maju ke alam kesempurnaan agung kali ini? Sulit untuk mengatakannya. Pada titik ini, ekspresi semua orang berubah serius. Kamu adalah Raja Alam Liar yang agung. Bin Hamin berjalan perlahan ke arah Ningki dan bertanya dengan nada merendahkan. Itu benar. Ningki menganggup dengan jelas. Bin Hamin tersenyum, Hektor menyebutmu kepadaku. Dengan itu, dia mengangguk sedikit, melihat ke arah Fire Kilin, dan kembali ke kebanggaan langit Ras Titan. Lei Yuns menatap Ningki dengan dingin dan tidak berbicara. Nona Yan Zen sepertinya juga sama. Namun, tatapannya kadang-kadang tertuju pada Fire Kilin, seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu. Melihat ini, ekspresi Long Ha itu berubah beberapa kali. Dia berencana menggunakan kerumunan untuk mengejek dan mengejek Ningki untuk mendapatkan kembali martabatnya. Pada akhirnya, berbagai ras alien tidak sebodoh yang dia bayangkan. Tidak ada yang berani mengejeknya. Bing Wu dan ahli Daokuera Ying Rilem lainnya telah melihat kekuatan Fire Kilin dan tentu saja tidak akan berbicara pada saat ini. Yang lain juga merasa bahwa meskipun tingkat kultifasi Ningki tidak tinggi, dia masih memiliki makhluk roh di tahap tengah alam permintaan Dao. Tidak perlu menyinggung perasaannya. Mereka belum menerima kabar bahwa Kilin api telah memasuki tahap akhir Daokuera Ying Rilem. Kalau tidak, Bin Hamin tidak akan mengatakan itu begitu saja. Sikap Lei Yunz dan Nyonya Yan Zen juga akan berubah. Aku tidak menyangka bahwa ras banteng surgawimu masih bisa berpartisipasi dalam pertarungan kebanggaan surga ras suci ketika kamu sudah berada dalam situasi yang sulit. Apakah kamu tidak takut ras monster akan menghukummu? Ningki memandang Long Haitu dan berkata dengan tenang. Tidak dapat melindungi dirimu sendiri. Senyuman dingin muncul di mata Long Haitu. Dia bahkan tidak peduli dengan Lei Yunz dan kultifator Daokuera Ying Rilem tahap akhir lainnya, apalagi Ningki. Hanya saja Sage Agung dari Ras Banteng Surgawi telah menginstruksikan bahwa berita tersebut tidak dapat dibocorkan dalam waktu singkat. Jika kamu tidak memiliki keuntungan sebagai makhluk spiritual, murid-murid dan cucu-cucuku akan bisa membunuhmu dengan mudah. Meski begitu, ketika Sage Agung keluar dari pengasingan, itu akan menjadi kematianmu. Siapa? Long Haitu tertawa sinis dan mengalihkan pandangannya. Tidak ada satupun dari mereka yang bisa menyelamatkanmu. Mata Ningki berkedip. Yang lain merasa bahwa ancaman Long Haitu adalah normal, tetapi Ningki telah melihat batu perekaman gambar dan mengetahui bahwa Sage Agung dari Ras Banteng Surgawi mungkin telah memperoleh ramuan istana abadi dari gua tempat tinggal yang ditinggalkan oleh orang dengan nama yang sama. Dan nama keluarga sebagai ayahnya. Gagak Emas Sige juga mengatakan bahwa petapa Agung dari Ras Banteng Surgawi mungkin mampu menerobos hingga penyelesaian sempurna dari alam permintaan Dao. Dia mungkin harus menerobos ke alam permintaan Dao yang sempurna. Kalau tidak, para penggarap Ras Banteng Surgawi tidak akan sombong. Oh, sepertinya petapa Agung dari Ras Banteng Surgawi mendobrak gerbang istana terkunci dan melihat istana abadi. Ningki pura-pura kaget. Ketika Long Haitu mendengar ini, ekspresinya berubah menjadi tidak wajar. Merasakan tatapan mencurigakan dari kerumunan, dia tertawa datar. Bagaimana gerbang istana terkunci bisa dibobol dengan begitu mudah? Tapi Sage Agung dari Rasku adalah eksistensi Dao Kue Rai Ing Rilem tahap akhir. Dia bahkan tidak perlu mendobrak gerbang istana terkunci. Dia bisa membunuhmu. Semua orang tercerahkan. Bagaimana bisa begitu mudahnya mendobrak gerbang istana terkunci? Terutama tiga kultifator Dao Kue Rai Ing Rilem tahap akhir, Bin Hamin, Lei Yunz, dan Lady Yanzen. Mereka bertiga telah melihat ketangguhan gerbang istana terkunci. Tanpa bantuan dari luar, hampir mustahil bagi mereka untuk mendobrak gerbang. Bakat petapa Agung dari Ras Banteng Surgawi berada di bawah kita. Bahkan jika kita ingin membuka gerbangnya, kita bertiga harus menjadi yang pertama melakukannya. Bagaimana ini bisa menjadi gilirannya? Lei Yunz tertawa dingin. Itu benar. Bin Hamin mengangguk setuju. Nona Yanzen tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Tapi semua orang mengerti maksudnya. Ketika Longhaitu mendengar Lei Yunz berbicara, dia langsung menutup mulutnya. Ningki melihat sedikit ejekan di matanya. Sepertinya petapa Agung dari Ras Banteng Surgawi telah menerobos. Aku harus meminta kilin api untuk mendobrak gerbang istana terkunci dengan cepat. Mata Ningki berkilat serius. Jika Sage Agung dari Ras Banteng Surgawi tidak menerobos, dia akan mampu membawa kilin api untuk meratakan Ras Banteng Surgawi dan menyingkirkan ancaman ini. Sangat disayangkan Longhaitu tidak mengetahui bahwa tindakannya telah mengkhianati Sage Agung dari Ras Banteng Surgawi. Ningki mengetahuinya terlebih dahulu dan bersiap. Semuanya, apakah kalian mengobrol dengan baik? Tiba-tiba, sebuah suara terdengar. Semua orang melihat ke arah sumber suara itu. Mereka melihat selusin sosok berdiri di udara. Tiga orang di depan memiliki aura yang sedikit lebih kuat dari kelompok Lei Yuns. Penggarap Daokue Rai Ing Rilem tahap akhir dari tiga suku suci. Ningki melihat Wu Zige emas. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Dia tidak menyangka kelompok Ningki akan muncul di sini. Kenapa kalian tidak pergi dari Demon Rache? Suara Golden Wu Zige terdengar di telinga Ningki. Ceritanya panjang. Ningki tersenyum dan mengirimkan transmisi suara. Golden Wu Zige menganggup dan tidak berbicara lagi. Tapi Iblis Daokue Rai Ing Rilem tahap akhir di depannya segera menatap Ningki. Dia adalah seorang gadis yang tampak manis. Dia tampak seperti baru berusia 17 atau 18 tahun. Dia tampak polos dan matanya murni tanpa kotoran. Itu seperti genangan air murni. Wu Emas Kecil, apakah itu Raja Hutan Belantara Agung yang kamu sebutkan? Dia mengirimkan transmisi suara dengan rasa ingin tahu. Ekspresi Emas Wu Zige berubah. Tuan Pendeta, tidak bisakah kamu memanggilku Wu Emas Kecil? Baiklah kalau begitu, Wu Emas Kecil. Petik 2. Dia memang Raja Alam Liar yang agung. Orang yang berdiri di sampingnya adalah seorang suci. Golden Wu Zige menganggup tak berdaya. Seorang suci. Gadis berwajah manis itu menatap Fire Kilin dengan rasa ingin tahu. Salam, Raja Naga Angin yang bangga. Salam, Pendeta Lengsian. Salam, Dewa Pilar Bulan Purnama. Semua orang buru-buru membungkuk. 3.224. Sama-sama, jumlah jamaah kali ini lebih banyak dibandingkan sebelumnya. Raja Naga Angin yang bangga tertawa kecil. Tatapannya menyapu kerumunan dan berhenti sejenak di Fire Kilin dan Ningki. Tindakan halus ini diperhatikan oleh semua ahli pencarian Dao suku asing yang hadir. Mereka diam-diam mengira bahwa reputasi Raja Kesunyian Besar dari Ras Manusia telah sampai ke telinga Ras Naga. Raja Naga, Ras Asing memenuhi syarat dengan kekuatan mereka, tapi beberapa, Long Baicuan, yang selama ini diam, tiba-tiba tersenyum, matanya dipenuhi dengan ejekan. Di belakangnya berdiri tiga naga alam kaisar kesempurnaan agung, yang akan berpartisipasi dalam kompetisi kebanggaan surga Ras Suci. Aura mereka lebih kuat dari tiga Ras Iblis dan Ras Bermata Tiga. Umat manusia sudah beberapa kali lebih kuat dari umat manusia, dan umat manusia tidak mungkin bisa menandingi mereka. Mata Long Haitu berbinar, dia memandang Long Baicuan, lalu Ningki, dan sebuah ide muncul di benaknya. Dia memperhatikan bahwa sikap Ras Naga terhadap Ningki sangat bermusuhan. Jika petapa banteng langit menyerang umat manusia, Ras Naga akan memihak mereka. Yang perlu mereka lakukan hanyalah memenangkan Dewa Pilar Bulan Purnama dari Ras Tiga Mata, dan semuanya akan baik-baik saja. Mereka dapat dengan mudah menemukan alasan untuk menahan Ningki dan yang lainnya di sini. Tanpa Ningki, tahap tengah alam pencarian Dao sudah cukup untuk menyapu umat manusia. Mata Golden Wu Zige berkedip saat dia melihat ke arah Long Baicuan. Pendeta Leng Sian tersenyum dan bertanya dengan polos, bukankah beberapa Ras memenuhi syarat dengan kekuatan mereka? Semua orang terkejut dan tersenyum pahit. Pendeta Leng Sian tidak tahu siapa yang dibicarakan Long Baicuan. Long Baicuan juga terkejut dan menutup mulutnya. Tidak masalah jika dia mengejek mereka, tapi jika dia menunjukkan bahwa Ningki dan yang lainnya tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi, bukankah dia akan mengungkapkan ketidakpuasannya terhadap Ras Iblis? Tuan Pendeta, kualifikasi umat manusia diberikan oleh Patriark, terutama karena para suci. Golden Wu Zige dengan cepat mengirimkannya. Pendeta Leng Sian mendapat pencerahan. Dewa Pilar Bulan Purnama dari Ras Tiga Mata memiliki mata dikeningnya, namun saat ini mata itu tertutup. Dia melirik Ningki dan kilin api, lalu menolek Raja Naga Angin bangga dan Pendeta Leng Sian, jangan buang waktu. Mari kita mulai perlombaan suci seperti biasa. Baiklah. Raja Naga Angin yang bangga mengangguk. Saya tidak keberatan. Pendeta Leng Sian tersenyum. Kalau begitu, mari kita mulai. Raja Naga Angin yang bangga terkekeh. Mendengar hal itu, mereka langsung memberi perintah. Keajaiban dari berbagai ras yang mereka bawa semuanya terbang ke segala arah, langsung meninggalkan gedung yang tampak seperti arena gladiator Romawi kuno ini. Sepertinya ada lapisan kabut di luar, sehingga sulit bagi orang untuk melihat dengan jelas. Petik 2 Tanda Tanya Tanda Tanya Petik 2 Wang Chow melihat sekeliling dengan bingung, lalu memandang Ningki, Saudara Ning, kami tidak memahami aturannya. Apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Melihat ini, Ningki memandang Golden Wu Zige. Di tempat perburuan ras suci, ada binatang aneh yang dikenal sebagai Setan Yin. Binatang ini tidak hanya dipenuhi dengan racun jahat yang membunuh siapapun yang menyentuhnya, tetapi juga sangat kuat. Selain tahap pertempuran ini, yang mana dilindungi oleh formasi susunan yang diatur oleh tiga ras suci sehingga Iblis Yin tidak dapat menemukannya, di tempat lain dipenuhi dengan Iblis Yin. Anda harus membunuh setidaknya satu Iblis Yin dengan level yang sama dan kembali ke tempat ini. Hanya dengan begitu Anda berhak mengikuti kompetisi berikutnya. Berhenti sejenak, dia melanjutkan, jika kamu membunuh Iblis Yin paling banyak dan kembali ke sini paling cepat, kamu berhak memilih lawan berikutnya. Golden Wu Zige mengirimkan suaranya. Mendengar ini, Ningki segera mengulangi kata-katanya. Saat itulah Jiang Buksu dan anak ajaib lainnya berbalik dan pergi dengan penuh semangat. Setelah berbagai keajaiban dari berbagai ras pergi, arena menjadi lebih kosong. Banyak kultifator pencarian dao yang hadir akrab satu sama lain. Mereka berkumpul berpasangan dan bertiga dan mengobrol satu sama lain. Beberapa pembudidaya pencarian dao berkulit tebal dan terus-menerus mengepung Raja Naga Angin Bangga dan dua pembudidaya pencarian dao tahap akhir lainnya. Penjilat Long Haitu mengalihkan pandangannya dan menatap Ningki. Bibirnya melengkung membentuk senyuman mengejek saat dia berkata, Raja Desolate Agung, aku khawatir banyak jenius dari berbagai ras ingin bertarung denganmu terlebih dahulu. Apakah kamu siap kalah dari ras manapun? Hah! Binghu tertawa sinis. Banyak pembudidaya pencarian dao juga terhibur dengan kata-kata Long Haitu. Bagi mereka, ras manusia harus berada di posisi terbawah kali ini. Long Baicuan tertawa dingin di dalam hatinya. Dia sudah merencanakan untuk menunggu keajaiban ras naga kembali terlebih dahulu sebelum menantang ras manusia. Saat itu, dia akan membuat ras manusia menderita kekalahan telak. Aku khawatir kamu akan menjadi orang pertama yang tersingkir kali ini. Ningki menggelengkan kepalanya dan berkata pada Long Haitu dengan serius. Lelucon yang luar biasa, siapapun bisa menyombongkan diri. Long Haitu mendengus. Raja hutan belantara yang agung, kamu nampaknya sangat percaya diri. Pendeta Lengsian bergerak sedikit dan muncul di samping Ningki. Mendengar ini, semua orang menutup mulut dan memandang Ningki dengan senyum tipis. Mereka ingin tahu bagaimana dia akan menjawab Pendeta Lengsian. Bagi orang banyak, hubungan antara ras manusia dan ras iblis tidak berbeda dengan hubungan antara ras naga dan ras raksasa embun beku. Ras iblis adalah ras utama dan ras manusia adalah ras tambahan. Golden Crow Zige menghela nafas tanpa daya di dalam hatinya. Dia tidak terlalu percaya pada peringkat umat manusia dalam pertempuran pilihan surga di ras suci. Jika hanya Long Haitu dan Ningki yang saling mengejek, maka tidak perlu peduli. Karena Pendeta Lengsian mengajukan pertanyaan, maka Ningki hanya bisa menjawab dengan jujur. Kalau tidak, dia akan kehilangan muka karena dimenraje. Karena Pendeta Lengsian mengajukan pertanyaan, Raja hutan belantara agung, jangan bicara omong kosong. Long Haitu terkekeh. Ningki menatapnya dan kemudian pada wanita muda dari ras rubah. Dia menghela nafas dalam hati. Dia tampak muda dan belum dewasa, tetapi dia sudah berada di alam permintaan dao tingkat lanjut. Ningki, di sisi lain, masih terjebak di alam dewa abadi kesempurnaan agung meskipun dia telah menemukan begitu banyak peluang. Perbandingannya menjijikan. Namun, dengan adanya kilin api dan berbagai kartu asnya, Ningki merasa terhibur. Setelah memikirkannya, Ningki tersenyum. Saya yakin dengan ras manusia. Saya yakin kita bisa mendapat peringkat bagus di turnamen keajaiban ras suci. Orang ini, ingin menyelamatkan mukanya. Kerumunan berpikir sendiri. Peringkat yang bagus. Apakah Anda yakin mendapatkan tempat keempat? Pendeta Leng Sian bertanya dengan rasa ingin tahu. Ketika Bin Hamin, Lei Yunz, dan Lady Yan Zhen mendengar ini, ekspresi mereka sedikit berubah. Mata mereka mengandung sedikit ejekan. Ras asing yang berada di peringkat belakang ketiga ras ini juga merasa bahwa pertanyaan pendeta Leng Sian tidak masuk akal. Jika ras manusia bisa mendapatkan tempat keempat, aku, Long Hai Tu, akan memenggal kepalaku dan menggunakannya sebagai pispot. 3.225 Raja Naga Angin Bangga dan Dewa Pilar Bulan Purnama merasakan ada sesuatu yang tidak beres, namun para pencari Dao lainnya tidak merasakannya. Perhatian mereka terfokus pada kata-kata Long Hai Tu, dan mereka langsung tertawa. Hitunglah aku. Jika ras manusia bisa mendapatkan tempat keempat, aku akan memenggal kepalaku dan membiarkan dia menggunakannya sebagai pispot. Bing Wu tertawa. Yang Mulia Frost, kamu tidak baik hati. Salah satu dari mereka tidak bisa menahan tawa. Jian Suanji telah menonton dengan dingin dari pinggir lapangan, mengamati ekspresi Ningki. Dia menyadari bahwa bahkan dihadapan begitu banyak ejekan dari para penggarap alam permintaan Dao, Ningki tidak bereaksi sama sekali. Tidak ada sedikitpun kemarahan di matanya. Meskipun kultivasi anak ini tidak tinggi, temperamennya tidak buruk. Sayang sekali. Jian Suanji berpikir dalam hati. Lupakan tempat keempat, setiap penggarap manusia yang bertemu dengan penggarap dari klan pedang sage harus berlutut di depan mereka. Bagaimana mungkin mereka bisa menjadi tandingan Titan Celestial, Thunder Lizard, dan Nuwa Klan. Pendeta Leng Sian diam-diam menjulurkan lidahnya. Dia sepertinya menyadari bahwa dia telah mengatakan sesuatu yang tidak pantas. Selama ras manusia mendapat tempat keempat, akankah kalian berdua benar-benar memenggal kepalamu dan membiarkan aku menggunakannya sebagai pispot? Ningki tersenyum, matanya tajam saat dia melihat Long Hai Tu dan Ice Serpent. Dia masih dengan keras kepala bertahan. Semua orang menggelengkan kepala di dalam hati. Menurut mereka, Ningki sekarang hanyalah bebek mati dengan mulut yang keras kepala. Lupakan saja, apa yang bisa dipertaruhkan? Pendeta Leng Sian melambaikan tangannya. Bing Wu yang tadinya ingin angkat bicara segera menutup mulutnya. Namun, ketakutan Long Hai Tu terhadap tiga suku suci telah berkurang seminimal mungkin karena grid sage Celestial Bull sudah menjadi seorang kultifator di alam Daokueri. Bahkan jika Pendeta Leng Sian angkat bicara, itu tidak akan menghentikannya untuk mempermalukan Ningki. Itu benar. Selama kamu mendapat tempat keempat, aku akan memenggal kepalaku dan membiarkannya menjadi pispotmu. Tapi bagaimana jika Anda tidak mendapat tempat keempat? Long Hai Tu berkata sambil tersenyum provokatif. Sepertinya Long Hai Tu berniat menghabisi grid desolateking di pertandingan ini. Dia berusaha sekuat tenaga untuk menjebaknya ke dalam jebakan. Semua orang tersenyum saat menyaksikan adegan ini. Beberapa dari mereka bahkan berpura-pura mendukung Ningki, berharap Ningki menyetujui taruhan ini. Pendeta Leng Sian, karena dia ingin bertaruh dengan saya, saya akan menerimanya. Ningki tersenyum pada Pendeta Leng Sian dan kemudian memandang Long Hai Tu. Bagaimana dengan ini? Ini hanya pispot. Nilainya tidak banyak. Jika kamu menambahkan yang lain, aku berani bertaruh denganmu. Setelah jeda, dia melihat ke arah Bing Wu. Ada juga kamu. Karena kamu baru saja mengusulkan untuk bertaruh denganku, kamu harus menambahkan sesuatu juga. Pispot belaka. Orang harus tahu bahwa yang dia maksud adalah kepala Long Hai Tu. Bukankah Ningki menyiratkan bahwa kepala Long Hai Tu tidak berharga? Ekspresi semua orang menjadi aneh. Bajingan. Jejak kemarahan muncul di mata Bing Wu. Dia melirik ke arah Pro Twin Dragon King dan melihat bahwa dia hanya samar-samar menonton ini tanpa ekspresi lain. Bing Wu segera mengerti apa yang sedang terjadi. Dia menoleh ke Ningki dan berkata, selain kepala, saya juga akan mengambil 10 tambang batu Sen Luo lagi. Saya juga. Long Hai Tu segera berkata. Berhenti sejenak, dia melanjutkan, jika kamu kalah, aku hanya menginginkan kepalamu dan makhluk roh ini. Bing Wu sedikit terkejut, dia melirik ke arah Long Hai Tu dan mencibir, karena kita bertaruh bersama, kita akan mendapatkan taruhannya bersama-sama. Kita akan membagi makhluk roh secara merata. Frost Heavenly yang mulia, bagaimana kalau kita membaginya secara pribadi setelah kita menang? Long Hai Tu mengirimkan suaranya. Baiklah. Bing Wu sedikit mengangguk. Long Hai Tu melihat ini dan mencibir pada Ningki, apakah kamu berani menerimanya? Jika peringkat ketiga, kedua, atau bahkan pertama, itu akan dihitung sebagai kemenanganku, kan? Ningki tersenyum. Arogan. Dewa pilar bulan Purnama mengerutkan kening dan mendengus dingin. Long Hai Tu dan Bing Wu sangat senang. Lupakan saja, selama berada di atas posisi keempat, itu akan dihitung sebagai kemenanganmu. Dengan cara ini, Ningki akan menyinggung tiga klan suci. Dia juga harus menyinggung klan Titan, klan Kadal Guntur, dan klan Nuwa yang kemungkinan besar mendapat tempat keempat. Hahaha. Long Bai Cuan tertawa liar di dalam hatinya. Dia sudah bisa membayangkan adegan kepala Ningki jatuh ke tanah dalam waktu dekat. Raja hutan belantara yang agung, kenapa kamu tidak bertaruh dengan mereka? Mengapa saya tidak membela Anda? Kata Pendeta Leng Sian dengan ekspresi aneh. Dia sudah tahu bahwa pertanyaannya lah yang memaksa Ningki ke dalam situasi ini selangkah demi selangkah. Pendeta Leng Sian, Jangan khawatir. Saya tidak pernah kalah taruhan dengan orang lain. Ningki tersenyum tipis. Semua orang tidak bisa menahan cibiran. Tidak pernah kalah taruhan dengan orang lain. Itu jelas sebuah kebanggaan. Tetapi mereka tidak tahu bahwa Ningki tidak pernah bertaruh bahwa dia tidak yakin untuk menang. Selanjutnya, semua orang diam-diam menunggu tim pertama kembali. Pendeta Leng Sian sedikit malu dengan Ningki, jadi dia memusatkan perhatiannya pada kilin api. Raja Naga Angin Angku telah menerima kabar bahwa kilin api berada pada tahap akhir dari alam permintaan Dao. Saat dia mengobrol dengan Dewa Pilar Bulan Purnama, dia melirik kilin api dari sudut matanya. Sesekali, dia melirik Long Situ. Selama Ningki kalah dalam taruhan ini, dia akan berurusan dengan Tu Laut Panjang. Bukankah kilin api akan jatuh ke tangan suku naga? Adapun binggu, dia adalah antek suku naga. Jika suku naga mengatakan satu hal, dia tidak akan mengatakan hal lain. Tidak perlu khawatir. Memikirkan hal ini, senyuman di mata Raja Naga Angin Bangga semakin dalam. Sein, apakah kamu dari dunia Senluo? Sage, seperti apa dunia Dewa Luo? Saya mendengar ada sepuluh ribu ras berbeda. Sage, kenapa kamu tidak menjawab pertanyaanku? Kilin api awalnya tergeletak di dekat kaki Ningki, tetapi setelah gangguan Pendeta Lengsian, dia berdiri dan berjalan ke sisi lain Ningki untuk berbaring, mengabaikan Pendeta Lengsian. Perilaku arogan seperti itu membuat Pendeta Lengsian dan Golden Crow Sige semakin yakin akan asal-usul Fire Kilin. Beberapa hari kemudian, Raja Naga Angin yang bangga tiba-tiba tersenyum. Melihat waktu, kejeniusan rasku akan segera kembali. Belum tentu. Dewa Pilar Bulan Purnama tersenyum. Pendeta Lengsian tidak peduli jika kejeniusan ras iblis menduduki peringkat pertama. Dia terus bertanya tentang Fire Kilin. Setelah mengalami banyak kesulitan, Fire Kilin akhirnya menjawab beberapa pertanyaannya dengan tidak sabar. Bolehkah aku masuk ke dalam kuali? Jika saya tidak ada di sini, jiwa yang Anda sayangi mungkin akan kehilangan akal sehatnya. Kata Kilin api dengan getir. Mari kita tunggu, sedikit waktu tidak menjadi masalah. Ningki tersenyum. Dia sesekali memeriksa keadaan jiwa Wang Sui. Itu benar-benar stabil dan tidak terjadi apa-apa. Seseorang kembali. Saya adalah saya. Kerumunan segera mengalihkan pandangan mereka ke satu arah. Tidak lama kemudian, mereka melihat sembilan sosok muncul satu demi satu. Saat penonton melihat wajah sembilan sosok itu dengan jelas, wajah mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Umat manusia. Bagaimana kabar umat manusia? Ekspresi bangga Raja Naga Angin menjadi sedikit jelek. Long Haitu dan Bing Wu tercengang. Mereka bertukar pandang satu sama lain dan melihat keraguan di mata masing-masing. Kami tidak gagal. Jiang Buk Su dan para jenius lainnya melemparkan mayat iblis Yin ke tanah dan menangkupkan tinju mereka ke arah Ningki. Sangat bagus. Ningki tersenyum dan menganggupkan kepalanya. 3.226 Ini adalah Setan Yin. Tatapan Ningki tertuju pada sembilan mayat di tanah dan matanya bergerak sedikit. Kesembilan mayat itu semuanya tampak berbeda dan masing-masing memiliki aura khusus. Aura ini bukanlah ki spiritual, juga bukan kekuatan jalan agung, juga bukan ki iblis. Namun, itu yang paling dekat dengan devil ki. Mungkinkah Setan Yin ini adalah cabang dari ras iblis? Mereka semua adalah iblis Yin alam kaisar kesempurnaan agung. Bagaimana mereka melakukannya? Lebih cepat dari jenius ketiga suku suci. Mungkinkah mereka berpura-pura lemah? Itu tidak mungkin. Umat manusia telah lemah selama bertahun-tahun, dan mereka hanya memiliki satu raja hutan belantara agung. Selain itu, mereka mengandalkan kekuatan eksternal. Bagaimana kejeniusan mereka bisa dibandingkan dengan tiga suku suci? Eksistensi Daos Eking Rilem memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Mereka dipenuhi keraguan. Ekspresi Long Haitu dan Bing Si sangat suram. Raja Naga Angin Bangga dan Dewa Pilar Bulan Purnama saling memandang. Ekspresi mereka tidak terlalu bagus. Tiga puluh ras besar lainnya, termasuk Bin Hamin, Lei Yunz, dan Nyonya Yanzen, semuanya menatap Jiang Buxu dan yang lainnya dengan mata dingin. Kali ini, ras manusia mengambil inisiatif. Meskipun umat manusia telah mengambil inisiatif, itu sudah cukup mempermalukan mereka. Huff, mereka hanyalah iblis yin. Jadi bagaimana jika mereka lebih cepat? Di babak selanjutnya, ini akan menjadi pertarungan kekuatan. Long Haitu mencibir. Itu benar, Bing Si mengangguk, mungkin setan yin ini sakit parah dan secara kebetulan jatuh ke tangan umat manusia. Ketika Jiang Buxu dan yang lainnya mendengar ini, mereka sedikit marah. Namun, mereka dengan cepat menjadi tenang dan senyuman dingin muncul di wajah mereka. Mereka akan segera mengetahui apakah setan yin sakit parah. Begitu, mereka sakit parah. Ningki memandang Jiang Buxu dan yang lainnya dengan senyum tipis. Melapor kepada Great Wilderness King, sembilan iblis yin ini memang dalam kondisi buruk. Mereka mungkin baru saja terluka parah. Ekspresi Jiang Buxu berubah saat dia berkata dengan malu-malu. Seperti yang diharapkan. Semua orang tampak sadar. Mereka merasa umat manusia beruntung. Situasi seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Kali ini umat manusia baru saja mengikuti kompetisi dan mereka cukup beruntung bisa mendapatkan juara pertama. Namun, tempat pertama ini tidak banyak gunanya. Paling-paling, mereka bisa memilih tim untuk bertanding di babak pertama. Tim yang bisa dipilih manusia mungkin adalah klan ular berbulu yang paling lemah. Yang mulia ular emas menatap Ningki dengan penuh arti dan berkata sambil tersenyum, sepertinya rasku akan bertanding pertama dengan rasmu. Kalian. Ningki menggelengkan kepalanya, aku sudah memutuskan. Lawan pertama klan manusia adalah ras banteng surgawi. Ketika yang mulia ular emas mendengar ini, dia tersenyum kasihan. Jika ras manusia memilih mereka, kali ini mereka pasti berada di posisi terbawah. Namun, jika umat manusia dikalahkan oleh ras lain terlebih dahulu, kemungkinan besar ular berbulu akan tetap berada di posisi terbawah. Beraninya kamu menantang klan banteng Longhon. Sepertinya dia tahu dia akan kalah. Hahaha, Anda ingin bersaing dengan klan saya di babak pertama? Baiklah. Longhaitu menatap Ningki dengan heran, sebelum tertawa. Dia segera menangkupkan tangannya ke arah Raja Naga Angin Bangga dan yang lainnya, semuanya, aku yakin semua orang telah mendengar kata-kata Raja kehancuran besar. Mohon bersaksi, jangan sampai dia menarik kembali kata-katanya. Iya. Raja Naga Angin yang bangga menganggupkan kepalanya. Longhaitu tersenyum puas saat dia memberikan kesaksian. Dengan persetujuan Raja Naga Angin Bangga, tidak ada gunanya Ningki menarik kembali kata-katanya. Selanjutnya, tim kedua yang kembali adalah favorit surga klan naga. Hanya ada tiga dari mereka, tetapi mereka masing-masing membawa tiga mayat setan Yin, sehingga totalnya menjadi sembilan. Sangat kuat. Mata Jiangbuksudan yang lainnya berkedip-kedip saat mereka melihat ketiga kebanggaan langit dari Raja Naga dengan sedikit ketakutan yang mendalam. Ketika mereka menggunakan boneka lonjakan darah untuk membunuh Iblis Yin, mereka menyadari bahwa Iblis Yin lebih kuat daripada favorit surga klan manusia manapun. Jika Ningki tidak memberi mereka boneka lonjakan darah, klan manusia akan dimusnahkan di babak pertama. Mereka bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi di babak berikutnya. Namun, klan naga membawa kembali sembilan mayat Iblis Yin. Mereka semua berada di alam Kaisar Kesempurnaan Agung, dan tidak ada luka di tubuh mereka. Dari sini terlihat bahwa tiga klan suci memang sekuat yang dikatakan legenda. Raja Naga Angin yang bangga menganggupkan kepalanya puas. Tiga favorit surga klan naga memperlihatkan ekspresi bangga. Mereka mengalihkan pandangan mereka kesekeliling dan tercengang saat melihat Jiangbuksu dan yang lainnya. Bagaimana mereka bisa sampai di sini lebih cepat dari kita? Mereka bertiga saling memandang dengan tidak percaya dan tanpa sadar menatap Raja Naga Angin bangga. Bibir Raja Naga Angin bangga bergerak sedikit, dan ketiganya langsung merasa lega. Mereka kemudian memandang Jiangbuksu dan yang lainnya sambil mencibir, dan diam-diam menunggu tim berikutnya datang. Tim kedua yang kembali adalah Triayrace. Melihat ini, Dewa Pilar Bulan Purnama menghela nafas lega. Setidaknya mereka berhasil menyelamatkan muka mereka di depan Dimenrace. Tiga favorit surga dari ras bermata tiga juga bingung. Mereka mengira klan Naga akan menjadi yang pertama, dan klan manusia akan menjadi yang kedua. Ekspresi mereka berubah jelek, tetapi ketika mereka mengetahui bahwa klan manusialah yang beruntung kali ini dan mengambil beberapa ayam mati untuk mendapatkan tempat pertama, mereka merasa lega. Tidak lama kemudian, tim Dimenrace juga kembali. Ketika tim lain kembali, Ningki dan yang lainnya memperhatikan bahwa jumlah favorit surga dari ras asing telah berkurang. Jelas sekali, beberapa ras favorit surga asing dibunuh oleh iblis yin. Hampir saja. Karten mengalami banyak luka di tubuhnya. Dia menyeret tubuhnya yang lelah kembali bersama Annabella dan favorit surga ras asing lainnya. Setan yin yang mereka hadapi kali ini terlalu kuat, dan hanya lima dari mereka yang mampu melarikan diri. Oke, karena kalian semua sudah kembali, mari kita mulai babak selanjutnya. Kata Raja Naga Angin bangga dengan tenang. Dia berhenti sejenak dan melihat ke arah Ningki, Raja Hutan Belantara yang agung, apakah kamu yakin ingin melawan balap banteng langit terlebih dahulu? Apa, ras manusia akan bertarung lebih dulu? Apakah ras manusia mendapat tempat pertama? Karten sedikit terkejut. Annabella juga memandang Jiangbuksu dan yang lainnya dengan kaget. Favorit surga ras asing lainnya juga terasa aneh, dan ekspresi mereka perlahan berubah menjadi aneh. Tentu saja. Ningki menganggupkan kepalanya dengan tenang. Karena rasmu sudah lama tidak berpartisipasi dalam pertempuran jenius ras suci, izinkan aku memberitahumu peraturannya di sini. Dalam pertempuran jenius ras suci, selama favorit surga yang kamu kirimkan tidak dikalahkan, mereka tidak akan kalah. Diperbolehkan bertarung sampai ada pemenang. Ini berlaku untuk kedua belah pihak. Kata Raja Naga Angin bangga. Bukankah itu berarti kita memiliki keunggulan dalam hal jumlah? Wang Chow secara naluriah berkata. Demikian pula, akan sulit bagi mereka yang memiliki lebih banyak tempat untuk maju. Dewa Pilar Bulan Purnama mendengus dengan dingin. Aku baik-baik saja dengan itu. Ningki tersenyum. Aku juga baik-baik saja. Longhaitu tersenyum dan menggosok kedua telapak tangannya. Kalau begitu, mari kita mulai. Raja Naga Angin yang bangga menganggupkan kepalanya dengan tenang. Semua orang pindah ke sisi arena. Kemudian, penghalang emas muncul di tengahnya. Di dalamnya, bahkan teknik Daokue Rai Ing Rilem tidak akan mampu memecahkannya. Bri, pergi dan bunuh mereka ke sembilan dari ras manusia. Longhaitu tersenyum pada seorang jenius balap banteng langit di belakangnya. 3.227. Betapa sombongnya kamu. Jiang Buksu mendengus dan menangkupkan tinjunya ke arah Ningki, Raja Hutan Belantara yang agung, biarkan aku pergi dulu. Mem, bunuh dia. Jangan bicara omong kosong. Ningki menganggup dengan jelas. Iya. Jejak senyuman melintas di mata Jiang Buksu saat dia perlahan berjalan ke arena. Manusia itu tampaknya sangat percaya diri. Jian Suanji terkekeh dan melirik Zuo Suejun. Zuo Suejun tersenyum, mungkin perlombaan banteng surgawi bukan tandingannya. Jian Suanji menggelengkan kepalanya sedikit. Dia dapat dengan jelas melihat bahwa Jiang Buksu hanyalah kaisar langit tahap awal sementara Bri adalah kaisar langit lingkaran besar. Selain itu, dia berasal dari perlombaan banteng surgawi. Umat manusia tidak punya peluang untuk menang. Dia bukan satu-satunya yang berpikir demikian. Hampir semua ahli pencarian Dao memiliki pemikiran yang sama. Mereka menduga Ningki sudah menyerah. Kalau tidak, mengapa dia mengirimkan kaisar agung tahap awal dan bukan kaisar agung lingkaran besar? Umat manusia akan mengalami kekalahan telak. Yang mulia ular emas tersenyum. Bing Wu berkata dengan jelas, Mereka memintanya. Benar, bocah ini sombong sekali hingga membuat taruhan seperti itu. Dia pasti akan kalah. Sayang sekali, kalau saja dia bertaruh denganku. Ku dengar dia adalah binatang spiritual tahap pencarian Dao tingkat menengah. Orang yang berbicara adalah seorang kultifator dari klan wajah hitam, Wen Dao. Para pembudidaya dari klan ini sepenuhnya berkulit putih. Hanya wajah mereka yang benar-benar hitam, seperti diolesi arang. Menurutmu siapa yang akan menang? Karten memandang Annabella. Perlombaan banteng surgawi. Annabella berkata dengan jelas. Aku pikir juga begitu. Karten mengangguk setuju. Segera, Jiang Buksu berjalan ke penghalang emas di bawah tatapan Dao mencari leluhur tua dan keajaiban Kaisar Agung. Sudut mulut Brule sedikit terangkat. Dia mengaitkan jari kelingkingnya pada Jiang Buksu dan berkata dengan sikap yang sangat memalukan, Bocah Ras Manusia, Aku akan membiarkanmu melakukan sepuluh gerakan. Selama kamu bisa melukaiku dalam sepuluh gerakan ini, Aku akan mengaku kalah. Baiklah. Para pesilat berbakat dari perlombaan banteng surgawi bersorak. Long Haitu mengangguk sambil tersenyum. Kata-kata Brule tepat seperti yang diinginkannya. Kekalahan sederhana bukanlah apa-apa. Jika dia bisa mempermalukan lawannya, Dia akan bisa melampiaskan amarahnya. Jiang Buksu tidak mengatakan apapun. Dia hanya melambaikan tangannya dan memberi isyarat. Sosok merah pucat muncul di belakang Brule. Ketika orang banyak melihat ini, Mata mereka berkilat keheranan. Bahkan Raja Naga Angin Bangga, Dewa Pilar Bulan Purnama, Pendeta Lengsian, Dan para penggarap Daukueri tahap akhir lainnya terkejut. Apa itu tadi? Bri tidak menyadari apapun saat dia menyeringai pada Jiang Buksu. Apa? Apakah kamu takut? Poci. Kepala Brule tiba-tiba jatuh ke tanah, Namun tubuhnya masih berdiri kosong di tempat. Setelah kepalanya jatuh ke tanah, Wajah Brule masih menunjukkan bekas keterkejutan, Seolah dia sangat kaget dan bingung Karena kepalanya tiba-tiba dipenggal. Poci. Paku berwarna merah darah menembus celah di antara alis Brule. Kekuatan hidup Brule terputus sepenuhnya. Bloodstinger menyarungkan senjatanya dan bergerak sekali lagi. Dia muncul di samping Jiang Buksu Dan berdiri di sana tanpa ekspresi. Ada keheningan di aula. Setelah beberapa tarikan nafas, Keajaiban ras banteng surgawi meraung, Menipu. Manusia sebenarnya meminta bala bantuan. Melanggar peraturan. Manusia tercelah. Ekspresi Long Baicuan membeku saat jejak rasa tidak percaya melintas di matanya. Boneka lain. Mereka yang pernah melihat Mowai sebelumnya memandang Ningki dengan ekspresi aneh. Adapun para pembudidaya Daokueri lainnya dan keajaiban mereka, Mereka semua terkejut. Bagaimana ini bisa terjadi? Bing Wu sedikit terkejut ketika ekspresinya berubah menjadi jelek. Raja hutan belantara yang agung dari umat manusia. Bagaimana kamu bisa begitu hina dan tidak tahu malu? Long Haitu memandang Ningki dengan kaget dan marah saat dia mengaum. Selanjutnya, dia melihat ke arah Raja Naga Angin Bangga dan yang lainnya. Senior, manusia melanggar aturan. Saya sarankan kita segera membunuh mereka. Raja hutan belantara agung, beri kami penjelasan. Raja Naga Angin yang bangga memandang Ningki tanpa ekspresi. Dia telah menemukan bahwa Blut Stinger berada pada tahap awal kultifator Daokueri. Melanggar aturan seperti ini, bukankah kamu meremehkan ketiga suku suci? Niat membunuh muncul di mata dewa pilar bulan Purnama. Pendeta Lengsian mengamati Blut Stinger dengan rasa ingin tahu seolah dia baru saja melihat sesuatu yang menyenangkan. Beberapa bagian Blut Stinger yang terkena udara merupakan campuran daging dan mesin. Pendeta Lengsian belum pernah melihat bentuk seperti itu sebelumnya. Ras apa ini? Penjelasan. Semuanya? Beritahu para senior ini siapa kami? Ningki tersenyum tipis. Siapa kalian? Bukankah kalian manusia? Long Haitu mengamuk. Salah, kami dalang. Ini bonekaku. Jiangbuksu berkata dengan dingin. Delapan keajaiban yang tersisa tersenyum. Benar, kami adalah dalang. Boneka sama dengan harta karun. Ini tidak melanggar aturan. Dalang. Raja Naga Angin bangga sedikit terkejut. Dia pindah dan muncul di samping Jiangbuksu. Dia menatap Blut Stinger sejenak sebelum menyipitkan matanya. Sepertinya boneka. Dewa Pilar Bulan Purnama juga datang di samping Blut Stinger. Mata didahinya tiba-tiba terbuka dan cahaya kemasan menyelimuti Blut Stinger. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan ekspresi aneh. Jadi itu boneka. Hahaha, saya tidak menyangka akan ada boneka Daoku Eraying tahap awal di domain mistik Dewa Luo. Menarik. Pendeta Lengsian tertawa terbahak-bahak. Setelah itu, dia memandang Ningki dengan penuh harap. Bisakah kamu memberiku satu juga? Mata Ningki bergerak saat dia mengirimkan suaranya. Membuat boneka-boneka ini memerlukan sumber daya khusus. Jika Lord Rias dapat menemukannya, hal itu tidak menjadi masalah. Baiklah, apa kekurangan ras iblis? Saya pasti akan mencarikannya untuk Anda. Itu kesepakatan. Pendeta Lengsian segera berkata. Wayang, mustahil. Bagaimana bisa ada boneka di domain mistik Dewa Luo? Sudah lama berteriak. Lelucon yang luar biasa. Jika itu benar-benar boneka, bukankah dia pasti akan kalah dalam taruhan ini? Dia akan memenggal kepalanya dan menggunakannya sebagai pispot. Wajah Naga Es pucat. Untungnya, kulit Ras Frost Giant pucat, sehingga orang lain tidak bisa melihat ketakutan di hati Naga Es. Apakah kamu mencurigaiku? Dewa Pilar Bulan Purnama tiba-tiba memandang Long Haitu dengan dingin. Sekarang ketika matanya terbuka, auranya meningkat berkali-kali lipat. Sekali melihat saja sudah cukup untuk membuat Long Haitu berkeringat dingin. Tidak, aku tidak mencurigai Dewa Pilar Bulan Purnama, tapi... Wajah Long Haitu langsung memucat. Itu memang boneka. 3228. Sepertinya itu benar-benar sebuah boneka. Boneka alam pencarian Dao tahap awal. Aku bertanya-tanya bagaimana Great Wilderness King membuatnya. Semua orang memandang Ningki dengan ekspresi aneh. Jiangbuksu hanyalah kaisar tahap awal. Mereka tentu tidak akan mengira bahwa boneka ini disempurnakan oleh Jiangbuksu. Tapi Ningki berbeda. Tingkat kultifasinya mungkin lebih rendah dari Jiangbuksu, tapi dia memiliki makhluk spiritual alam pencarian Dao. Tunggu, dia tidak mungkin memiliki dua boneka Dao Seeking Realm. Dia pasti telah memberikan boneka Markis Gadkurage kepada jenius lain. Ini tidak diperbolehkan oleh peraturan. Long Haitu tiba-tiba memikirkan hal ini dan buru-buru berkata. Maksudmu yang ini? Wang Chow tertawa dingin, dan penjaga tinta muncul di sampingnya. Ningki sudah lama mengharapkan hal ini, dan selalu menyuruh Wang Chow untuk bersiap. Long Haitu menutup mulutnya dengan ekspresi jelek. Raja Naga Angin yang bangga memandang penjaga tinta dan berkata, biarkan kontes berlanjut. Suku Banteng Surgawi pasti kalah. Bukan hanya Suku Banteng Surgawi. Jika kita bertemu dengan ras manusia, kita juga tidak akan bisa menang. Aku khawatir tiga suku suci juga tidak akan bisa menang, kecuali salah satu jenius mereka memiliki harta karun Numinous bawaan. Mungkinkah ras manusia benar-benar akan muncul dan menempati posisi pertama dalam kontes keajaiban suku suci? Ini adalah suatu kehormatan yang belum pernah dimiliki para dewa titan sebelumnya. Para penggara pencari Dao mempertimbangkan poin penting dari masalah ini, dan wajah mereka dipenuhi dengan keheranan. Jin Wu Zige menghela nafas lega dan memandang Ningki dengan penuh arti. Dia tidak menyangka Ningki memiliki kartu truf seperti itu. Bin Hamin dan kultifator Dao Kue Rai Ing tahap akhir lainnya memasang ekspresi serius di wajah mereka. Tidak ada yang tahu apa yang mereka pikirkan. Mereka kemudian melirik Raja Naga Angin Bangga, Dewa Pilar Bulan Purnama, dan Pendeta Leng Sian dari sudut mata mereka. Dua yang pertama tanpa ekspresi dan tidak menunjukkan emosi apapun. Mereka tidak menyangka ras iblis akan kalah dari ras manusia. Lupakan saja, karena tiga suku suci tidak mengatakan apa-apa, serahkan saja pada takdir. Bin Hamin menular. Mendengar ini, Lei Yunz dan Nyonya Yan Zen saling berpandangan dan sedikit mengangguk. Apa yang kamu tunggu? Datang dan mati, atau nyahlah kembali ke suku Banteng Surgawi dan jangan pernah berpartisipasi dalam kontes keajaiban suku suci lagi. Jiang Buksu menatap dingin ke arah suku Banteng Surgawi dan berteriak. Leluhur, bagaimana kita melawannya? Para pesilat berbakat dari ras Banteng Surgawi saling memandang. Tidak ada yang mau naik. Ini jelas membuat mereka mati. Kami tidak bisa menyerah. Dendam hari ini, leluhur tua akan membalaskan dendammu di masa depan. Long Haitu berkata dengan sungguh-sungguh. Kamu bahkan tidak bisa melindungi dirimu sendiri, kan? Seorang anak ajaib berkata tanpa sadar. Ekspresi Long Haitu berubah, dan dia melihat keajaiban dari ras Banteng Surgawi. Apa katamu? Anda tidak perlu khawatir tentang saya. Naik ke panggung sekarang. Jika tidak, aku akan membunuhmu. Ketika semua orang melihat adegan ini, mereka tiba-tiba merasa lucu di hati mereka, tetapi segera mereka memandang Ningki dengan rasa takut yang masih ada. Jika mereka bertemu klan manusia di kompetisi berikutnya, mereka takut situasinya tidak akan lebih baik daripada klan Banteng Surgawi. Jejak rasa takut melintas di mata anak ajaib balap Banteng Langit itu. Jika dia tidak naik, dia akan mati. Jika dia naik, dia juga akan mati. Jika dia memang ingin mati, dia sebaiknya maju dan bertarung. Memikirkan hal ini, dia perlahan masuk ke arena. Namun, begitu dia melangkah ke penghalang cahaya kemasan, dia dipenggal oleh burung hantu lonjakan darah. Dia meninggal seperti brulei. Lagi. Jiang buksu berdiri dengan santai di tempat dan berteriak. Leluhur tua. Pergi. Longhaitu berkata dengan sungguh-sungguh, hanya ada ras Banteng Surgawi yang mati, tidak ada ras Banteng Surgawi yang menyerah. Ini. Selanjutnya, semua orang menyaksikan pertarungan yang sangat membosankan namun berdarah. Keajaiban kaisar dari ras Banteng Surgawi memasuki arena satu demi satu dan dibunuh oleh burung hantu lonjakan darah. Tak satu pun dari mereka punya kesempatan untuk melawan. Pada akhirnya, kaisar ajaib terakhir dari ras Banteng Surgawi mati di tangan burung hantu lonjakan darah. Hanya Longhaitu yang tersisa di pihak balapan Banteng Surgawi. Perlombaan Banteng Surgawi kalah dalam kompetisi ini. Kata Raja Naga Angin Bangga. Kedua. Dewa Pilar Bulan Purnama mengangguk. Tuan Dukun. Golden Wu Zige memandang Dukun Leng Sian, yang telah mengelilingi Wang Chau dan menilai Mo Wei. Ah, pertempuran sudah berakhir, diperbantukan. Pendeta Leng Sian memandang kerumunan itu dengan tatapan kosong. Dia kemudian memahami situasinya dan mengangguk. Kekalahan ras Banteng Surgawi dapat dikatakan sangat tragis. Situasi seperti ini hanya terjadi pada Swat Sain Rache di masa lalu. Jian Suanji dan keajaiban dari Swat Sain Rache di belakangnya sepertinya telah memikirkan hal ini. Jika mereka bertemu dengan keajaiban umat manusia, apakah mereka juga harus berjuang sampai akhir? Jika kita bertemu mereka, kita akan menyerah saja. Meskipun klan Swat Sain kita suka bertarung, kita tidak sebodoh itu. Jian Suanji mengirimkan suaranya. Keajaiban klan Swat Saga menghela nafas lega ketika mereka mendengar itu. Mereka takut Jian Suan Tong akan mengirim mereka ke kematian seperti Long Haitu. Kakak Long, kamu akan kalah. Ningki memandang Long Haitu sambil tersenyum. Ekspresi Long Haitu berkedip. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan suara serak, dapatkan tempat keempat terlebih dahulu. Kaisar Agung dari tiga suku suci tidak mudah untuk dihadapi. Lalu bagaimana jika muridmu memiliki boneka alam permintaan dao awal? Mungkin mereka memiliki harta karun spiritual yang terhubung. Kita hanya harus menghentikan ini. Wayang, seberapa besar peluangmu untuk menang? Iya. Kata-kata Long Haitu membuat semua orang bersemangat. Bin Hamin dan yang lainnya tanpa sadar melihat keajaiban dari tiga suku suci. Memang benar, mereka menemukan beberapa petunjuk di wajah mereka. Setelah melihat boneka Daoku Eraying Rilem awal, keajaiban ini tidak kehilangan keinginan untuk bertarung. Selama umat manusia bertemu dengan salah satu dari tiga suku suci, kita bisa menggunakan ketiga suku suci untuk menekan mereka. Saat itu, ras kita masih bisa memperebutkan tempat keempat. Jika kedua belah pihak terluka, kami mungkin mendapat tempat ketiga. Lei Yunz memikirkan hal ini dan senyum sinis muncul di wajahnya. Bing Wu buru-buru menatap Raja Naga Angin bangga. Jangan khawatir, kalian tidak akan kalah dalam taruhan ini. Suara bangga Raja Naga Angin terdengar di telinga Bing Wu. Terima kasih banyak, Raja Naga. Ketika Aishonles yang awalnya gugup mendengar kata-kata ini, suasana hatinya segera membaik. Dia menatap Ningki dengan seringai ganas di matanya. Pertandingan berikut akan ditentukan dengan undian. Umat manusia telah berkompetisi satu kali, jadi kali ini tentu saja tidak perlu menggambar banyak. Ketika Jiangbuksu kembali ke sisi Ningki, dia merasa seperti melayang. Dia sangat bersemangat. Dia adalah manusia pertama yang berpartisipasi dalam perdebatan jenius suku suci selama bertahun-tahun, dan dia bahkan memenangkan tempat pertama. Ini adalah hal yang sangat mulia bagi semua orang yang hadir. Selamat, kakak senior Jiang. Semua orang mengucapkan selamat padanya. Umat manusia sangat bahagia, sangat kontras dengan Long Haitu yang berdiri sendirian. Utaran pertama perdebatan berakhir dengan sangat cepat. Ras Blut Elf, ras Raksasa Es, dan ras ular berbulu sangat tidak beruntung. Mereka bertemu dengan tiga suku suci dan langsung dikalahkan. Yang mulia ular emas mengungkapkan ekspresi kesal. Kalah dari tiga ras suci lebih baik daripada kalah dari manusia. Ais Honles tidak terlalu peduli tentang menang atau kalah. Hanya Wendau dari ras peridara, serta putra surga yang bangga berpartisipasi dalam perang ini, Annabella, dan yang lainnya, yang bersemangat. 3229. Pada pengundian putaran kedua, berbagai suku asing sangat gugup. Ketika hasil akhirnya keluar, banyak dari mereka yang menghela nafas lega. Karena mereka belum menggambar ras manusia. Sebaliknya, ras Kadal Guntur lah yang menarik undian untuk bersaing dengan ras manusia. Mata Longhaitu berbinar, dan dia merasakan secercah antisipasi. Perlombaan Kadal Guntur adalah perlombaan peringkat kedua di papan peringkat 108. Sebelum petapa Banteng Surgawi menerobos, kekuatan suku Banteng Surgawi sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan ras Kadal Guntur. Mereka baru berada di tahap akhir Daoku Eraying Rilem, dan Tander Lizat Rache sudah memiliki tiga. Suku Banteng Surgawi memiliki keberadaan Daoku Eraying Rilem tahap pertengahan dan awal. Jika ras Kadal Petir bisa mengalahkan ras manusia, maka dia akan memenangkan taruhannya. Setelah Bingci menerima petunjuk dari Raja Naga Angin Bangga, dia sudah tenang. Sekarang dia melihat Ningki telah menarik balap Kadal Guntur di ronde kedua, suasana hatinya menjadi cerah. Ras manusia, yang tidak memenuhi syarat untuk masuk ke papan peringkat 100 ras, telah bertemu dengan ras Kadal Guntur peringkat kedua. Dunia ini benar-benar tidak dapat diprediksi. Perlombaan Kadal Guntur akan kalah kali ini. Jika mereka kalah di babak ini, peringkat mereka mungkin akan berada di luar 10 besar, kan? Berbagai suku asing saling memandang, dengan sombong di dalam hati mereka. Mereka berpikir akan lebih baik jika Bin Hamin dan yang lainnya bisa bersaing dengan ras manusia. Dengan begitu, rangking mereka akan lebih tinggi. Li Yuns, kamu akan mewakili kami kali ini dan menguji orang-orang ini. Selama kamu menunjukkan kartu trufmu dan mengalahkan jenius ras manusia dengan boneka Daoku Eraying Rilem awal, sisanya akan mudah ditangani. Bin Hamin menular. Omong kosong apa yang aku punya. Wajah Li Yuns begitu gelap hingga tampak seperti akan meneteskan air. Jangan berpikir bahwa saya tidak tahu bahwa ras Kadal Guntur Anda telah menghabiskan banyak upaya untuk mendapatkan harta karun yang sangat besar. Meskipun nilainya tidak tinggi, ia seharusnya mampu menangani keberadaan alam permintaan Dao tahap awal semua demi menekan tiga suku suci di turnamen jenius ras suci ini dan menempati posisi pertama. Naif sekali. Harta karun Numinous Conate Anda tidak ada artinya jika dibandingkan dengan tiga klan Sein. Bin Hamin mendengus. Sepertinya suku Dewa Titanmu sangat berpengetahuan. Lei Yuns memberinya senyuman palsu sambil meliriknya. Tidak lama kemudian, tim lain telah menyelesaikan pertarungannya. Yang menang merasa senang, sedangkan yang kalah sedih. Namun, ketika ras manusia dan klan Kadal Guntur hendak memasuki arena, semua orang menyesuaikan mentalitas mereka dan dengan penuh semangat bersiap untuk menyaksikan pertempuran berikutnya. Ningki memperhatikan bahwa Lei Yuns tampaknya sangat menghargai salah satu pilihan surga dari klan Kadal Guntur. Dia secara khusus telah memberitahunya beberapa hal sebelum membiarkannya mengambil alih lapangan. Busu, kamu harus berhati-hati. Lawan mungkin juga memiliki kartu truf. Bibir Ningki bergerak sedikit. Jiang Buxu terkejut sesaat sebelum dia menganggukkan kepalanya dan perlahan berjalan ke arena. Ledakan. Begitu dia masuk, keajaiban klan Kadal Guntur mengeluarkan suara gemuruh dan kilat menyelaukan muncul dari tubuhnya. Semua orang melihat lebih dekat dan melihat bola petir terbungkus busur listrik melayang di depan kebanggaan langit itu. Aura bola petir ini jauh lebih kuat daripada harta karun Dao. Hubungkan harta karun spiritual. Itu adalah energi astral yang menggelegar. Tidak disangka klan Kadal Guntur benar-benar berhasil memperbaiki harta karun spiritual terhubung ini. Umat manusia berada dalam masalah. Dulu, ketika bola petir energi astral berada pada puncaknya, ia dikendalikan oleh seorang kultifator alam permintaan Dao dan dapat melepaskan kekuatan yang luar biasa. Bahkan jika sekarang ia dikendalikan oleh seorang jenius setingkat kaisar, aku, aku khawatir boneka Dao Kue Rai yang rilem tahap awal tidak akan mampu mengatasinya, kan? Itu hebat. Long Ha itu sangat gembira. Dia ingin memeluk Lei Yuns dan menciumnya. Dia mengira ada kemungkinan besar mereka akan kalah kali ini. Pada akhirnya, klan Kadal Guntur sudah memiliki harta karun spiritual yang terhubung, apalagi tiga klan suci. Hanya dengan mengalahkan klan Kadal Guntur, klan Titan, dan klan Nuwa Barulah ras manusia memiliki peluang untuk naik. Tempat keempat. Tidak heran. Aku bertanya-tanya di mana klan Kadal Guntur menemukan harta karun spiritual terhubung ini. Mereka benar-benar berhasil memperbaiki harta karun spiritual terhubung yang dihancurkan oleh ras bermata tiga. Bin Hamin mendapat pencerahan. Ketika Dewa Pilar Bulan Purnama melihat petir energi astral, dia memiliki tatapan aneh di matanya. Dahulu kala, klan Kadal Guntur bahkan lebih kuat dari klan Titan sekarang. Faktanya, mereka sangat dekat dengan tiga klan suci. Oleh karena itu, mereka sangat arogan. Belakangan, mereka menyinggung perlombaan bermata tiga karena suatu alasan. Akhirnya, mereka bertarung dengan ras bermata tiga. Pada akhirnya, klan Kadal Guntur mengalami kekalahan telak. Mereka bahkan tidak berhasil melindungi harta klan mereka, petir energi astral. Patriark dari ras bermata tiga menghancurkannya dengan mistik tertingginya. Dewa Pilar Bulan Purnama juga berpartisipasi dalam pertempuran itu. Pergi. Jiang Buksu memerintahkan dalam pikirannya. Duri darah langsung berubah menjadi seberkas cahaya dan menyerang keajaiban klan Kadal Guntur. Keajaiban itu juga mengendalikan bola petir energi astral dan melancarkan serangan yang sangat kuat terhadap duri darah. Pancaran listrik yang menakutkan berubah menjadi ular petir dan menyerang duri darah. Kecepatan kilatnya terlalu cepat. Duri darah tidak bisa mengelak dan hanya bisa menerima pukulan langsung. Ledakan. Kedua lengannya hangus dan bahkan dagingnya pun terbakar. Jelas sekali bahwa dia tidak dapat menerima serangan bola petir energi astral. Namun duri darah itu adalah boneka dan intinya terbuat dari baja. Selain dagingnya yang hangus, tidak ada kerusakan besar lainnya. Lagi. Hahaha. Keajaiban klan Kadal Guntur tertawa dan sekali lagi mengaktifkan bola petir energi astral. Kali ini, kekuatannya jauh lebih kuat. Ular petir yang menakutkan menutupi seluruh arena dan membombardir duri darah. Boom boom boom. Duri darah terus mundur. Ketika dia mundur ke depan Jiang Buksu, bibir Ningki bergerak sedikit. Jiang Buksu segera berkata, saya mengaku kalah. Dengan itu, dia meninggalkan arena di bawah perlindungan duri darah. Hahaha. Ras manusia telah kalah. Long Ha itu tertawa dan memandang Ningki dengan tatapan mengejek. Raja hutan belantara yang agung, aku tak sabar untuk menggunakan kepalamu sebagai pispot. Jangan khawatir, aku akan membiarkan seluruh suku banteng surgawi menikmatinya. Sepertinya ras manusia telah kalah. Kerumunan Daokueri berpikir sendiri. Bagi mereka, boneka Daokueri yang rilem tahap awal Jiang Buksu sudah menjadi batas ras manusia. Keajaiban lainnya tidak perlu dikhawatirkan, apalagi keajaiban klan Kadal Guntur yang memiliki harta karun spiritual terhubung. Raja hutan belantara yang agung, kenapa aku tidak memohon padamu dan melupakan taruhannya? Kurasa aku punya muka. Pendeta Leng Sian mengirimkan suaranya. Ningki tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia kemudian berkata dengan jelas, Night Rain, pergilah. Night Rain adalah keajaiban alam kaisar yang dikirim oleh Dewa Pemberani Konstabulari. Dia juga salah satu dari dua keajaiban wanita di antara sembilan keajaiban. Ketika dia mendengar transmisi Ningki, jantungnya berdetak kencang. Dia tidak berani lengah dan berjalan ke arena dengan penuh semangat. Ledakan. Saat Night Rain memasuki arena, keajaiban klan Kadal Guntur segera mengaktifkan bola petir energi astral untuk membunuhnya. Namun, bola petir energi astral juga terhalang oleh duri darah. Apa? Dia juga memiliki boneka Daokue Raiying Rilem Tahap Awal 3230. Sudah ada tiga boneka Daos Eking Rilem Tahap Awal. Bagaimana dengan keajaiban yang tersisa? Berbagai ahli pencarian Daos secara naluriah memandang Wang Chow dan keajaiban lainnya. Wang Chow punya boneka Daos Eking Rilem Tahap Awal, Jiang Buk Su punya satu, dan wanita ini punya yang lain. Semua orang tahu bahwa keberadaan Imperial Rilem tidak dapat mengeluarkan kekuatan sebenarnya dari Chonate Numinous Tracer. Pada saat yang sama, mereka tidak dapat mengaktifkannya untuk jangka waktu yang lama. Cepat tekan dia. Lei Yun segera mengirimkan suaranya. Keajaiban Ras Kadal Guntur mengaktifkan Astral Key Thunder Ball lagi. Banyak orang telah menyadari bahwa wajahnya sedikit pucat. Sepertinya dia tidak bisa mengaktifkannya lebih lama lagi. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Ketika Blutton milik Night Rain telah mencapai batas kemampuannya, dia sekali lagi menyerah dan digantikan oleh Human Race Heavenly Prodigy lainnya. Blutton lainnya muncul, tapi keajaiban Ras Thunder Lizard memandangnya tanpa daya. Dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk mengaktifkan Astral Key Thunder Ball. Of! Sosok Blutton bersinar, dan kepala keajaiban Ras Kadal Guntur jatuh ke tanah. Kemudian, dia mengambil Astral Key Thunder Ball dan kembali ke sisi manusia ajaib. Rasku mengaku kalah. Kembalikan Astral Key Thunder Ball kepadaku. Ekspresi Lei Yunz berfluktuasi selama beberapa tarikan nafas sebelum dia menghela nafas panjang. Oh, ada aturan seperti itu. Ningki memandang Raja Naga Angin Bangga, Dewa Pilar Bulan Purnama, dan Pendeta Leng Sian dengan kejutan. Ada ekspresi aneh di wajah semua orang. Baru saja, banyak pemenang telah menyita artefak daum milik para pecundang. Sekarang Ningki telah merebut harta tertinggi klan Kadal Guntur, bola petir energi astral, dia tidak perlu mengembalikannya. Namun, tidak pernah ada situasi di mana harta spiritual Conate disita oleh pihak lain. Manusia, ini adalah harta karun tertinggi dari Raskadal Guntur. Itu bukanlah sesuatu yang bisa kamu miliki. Lei Yunz berkata dengan muram, jika kamu ingin menyimpannya, aku khawatir itu akan membawa bencana bagi umat manusia. Ancaman dalam kata-katanya sangat jelas. Rasmu memiliki seorang kultifator pencarian dao di alam kesempurnaan agung. Ningki tersenyum padanya. Tidak. Mata Lei Yunz berkedip, dia tidak tahu apa maksud Ningki. Lalu bagaimana umat manusia kita menghadapi bencana seperti itu? Apakah kamu pikir kamu bisa mengalahkan binatang spiritual di sisiku hanya dengan kamu? Ningki tertawa. Api kilin berdiri perlahan. Aura Dao Kue Rai Ing Rilem tahap akhir secara bertahap terungkap. Baru sekarang Lei Yunz dan yang lainnya menyadari bahwa kilin api sebenarnya berada di alam permintaan Dao tahap akhir. Bin Hamin dan Nyonya Yan Zen juga sangat terkejut. Jian Suanji dan kultifator Dao Kue Rai Ing Rilem lainnya sudah mengetahui hal ini. Mereka memikirkannya dengan hati-hati dan menyadari bahwa tidak ada alasan bagi umat manusia untuk takut terhadap Raskadal Guntur. Meskipun Raskadal Guntur memiliki tiga penggarap alam permintaan Dao tahap akhir, umat manusia telah merebut paragon dari Raskadal Guntur. Harta karun, bola petir, dan kekuatan kilin api. Binatang roh ini sebenarnya berada di alam Dao Kue Rai Ing tahap akhir. Ekspresi Lei Yunz sedikit berubah. Ekspresi Long Hai itu tidak terlihat lebih baik. Jika Gritsage Heavenly Bull tidak menerobos saat ini, klan Heavenly Bull akan dihancurkan oleh Ningki. Syukurlah, aku akan membiarkanmu menjadi liar untuk saat ini. Begitu Gritsage Heavenly Bull menstabilkan basis budidayanya, aku akan mencabik-cabikmu. Long Hai itu berpikir dengan kejam. Senior dari Ras Suci, saya juga telah melihat harta sihir beberapa jenius disita oleh orang lain. Saya yakin ini sesuai dengan aturan tiga Ras Suci. Bola petir energi astral ini seharusnya menjadi milik kita manusia, bukan? Ningki menangkupkan tinjunya dan tersenyum. Raja Naga Angin yang bangga tidak berbicara. Dia menatap Ningki tanpa ekspresi, namun Dewa Pilar Bulan Purnama tiba-tiba berkata, benar. Bola petir energi astral ini milik kalian manusia. Mem, memang begitu. Pendeta Leng Sian mengangguk. Apa? Lei Yunz memandang Dewa Pilar Bulan Purnama dan Pendeta Leng Sian dengan bingung. Ekspresinya menjadi sangat tidak sedap dipandang. Yang pertama memiliki dendam terhadap Ras Kadal Guntur, sedangkan yang terakhir jelas berpihak pada umat manusia. Oleh karena itu, hanya Ras Naga yang dapat membela dirinya. Memikirkan hal ini, Lei Yunz menangkupkan tinjunya dan membungkuk kepada Raja Naga Angin Bangga. Tuan Raja Naga, tolong buatlah keputusan yang adil. Bola petir energi astral adalah harta suci suku kita. Bagaimana kita bisa membiarkannya jatuh ke tangan manusia? Semuanya harus dilakukan sesuai aturan. Kamu tidak bisa melanggar aturan hanya karena itu suku Kadal Gunturmu, kan? Bagaimana hal itu bisa adil? Dewa Pilar Bulan Purnama berkata dengan jelas. Melihat hal ini, para ahli pencarian dao mengetahui bahwa Dewa Pilar Bulan Purnama masih menyimpan dendam terhadap suku Kadal Guntur karena keberanian mereka dan menggunakan kesempatan ini untuk memberi mereka pelajaran. Mata Raja Naga Angin Bangga berkedip-kedip. Dia memandang Dewa Pilar Bulan Purnama dan Pendeta Lengsian, lalu tiba-tiba tersenyum pada Lei Yunz. Benar, ayo lakukan sesuai aturan. Ini. Wajah Lei Yunz pucat pasi. Bahkan Raja Naga Angin Bangga pun mengatakan demikian. Pada saat ini, mustahil baginya untuk mengambil kembali bola petir energi astral. Untungnya, aku tidak mengecewakanmu. Keajaiban ras manusia Bluetone menyerahkan bola petir energi astral kepada Ningki. Tidak buruk, tidak buruk. Ningki mengambil bola petir energi astral dan tersenyum pada Lei Yunz. Terima kasih atas bola petir energi astral. Wajah Lei Yunz menjadi gelap saat dia menatap Ningki. Binhamin dan Nyonya Yan Zen juga tidak terlihat terlalu baik. Meski ketiga balapan tersebut biasanya memiliki perselisihannya masing-masing, namun apa yang terjadi di Thunder Cloud Marsh membuat keduanya merasa berada di perahu yang sama. Selanjutnya, tiba waktunya balapan lainnya untuk bertanding. Ningki sedang melakukan dengan sistem. Ketika dia pertama kali mendapatkan bola petir energi astral, sistem menanyakan apakah dia dapat menjualnya ke sistem dengan harga 2,5 miliar poin prestasi. Sistem, bahkan harta karun Numinous dengan kualitas paling rendah di klub 5 miliar bernilai 5 miliar poin prestasi. Bola petir energi astral ini lumayan. Ini adalah harta karun kelas 1 teratas. Seharusnya tidak menjadi masalah untuk menjualnya. Untuk 4 miliar poin prestasi, kan? 2,5 miliar poin prestasi. Akankah Tuan Rumah mengonfirmasi penjualan tersebut? Apakah 3,5 miliar akan baik-baik saja? 2,5 miliar poin prestasi. Akankah Tuan Rumah mengonfirmasi penjualan tersebut? Tidak menjual. Ningki mendengus. Tidak peduli apapun, itu adalah harta karun yang sangat besar. Kerusakannya tidak separah labu pembunuh abadi. Di tangan keberadaan Imperial Realm, ia bisa melawan kultifator Daokue Raiying Realm awal. Menjualnya dengan harga 2,5 miliar poin prestasi terlalu murah. Beberapa hari kemudian, kompetisi putaran kedua berakhir. Pada titik ini di turnamen kebanggaan langit klan suci, hanya ada 8 klan besar yang tersisa di putaran ketiga turnamen. Tiga klan iblis utama, klan manusia, klan pedang sage, klan laba-laba, klan titan, dan klan nua semuanya telah dilenyapkan. Selama umat manusia memenangkan satu putaran lagi, mereka akan mengamankan tempat keempat. Longhaitu dan Bingwu saling memandang dan merasa ekspresi satu sama lain bahkan lebih buruk daripada ekspresi mereka. Tidak apa-apa. Dengan Raja Naga Angin Bangga sebagai dukungan kita, dia tidak akan membiarkan umat manusia naik ke posisi keempat. Bingwu menghibur dirinya sendiri. Pengundian putaran ketiga dimulai. Saat Raja Naga Angin Bangga sedang menggambar, matanya berkedip. Ras manusia melawan ras naga. Ketika semua orang melihat hasilnya, ekspresi mereka berubah menjadi aneh. View gelombang. Longhaitu menghela nafas lega. Raja Naga Angin yang bangga tidak berbohong padaku. Selamat menikmati.